Sebab yang menjadi masalah adalah disaat anda terpesona Dengan madunya, tak taunya dibalik, itu ada racunnya, itu yang bahaya Kalau orang ceramahnya gak enak, mungkin anda langsung muntahkan ceramahnya dia Yang masalah adalah ceramahnya enak, hajib ceramahnya, menyentuh hati Terus dipiralkan media sosial, sosok guru spiritual Saiful Karim Usai sederet ungkepan kontropersial terkait kajian tingkat tinggi yang telah dihadirkannya baru-baru ini Sejumlah kajian yang akhirnya banyak diekspos Usai Saiful Karim melakukan tanggapan di luar nalar dengan mengungkap Sejumlah bantahan yang tertandung dalam Al-Quran Kini akhirnya marak dikomentari para tokoh yang peduli akidah umat Islam Sebagian orang mengatakan bahwa Saiful Karim telah berhasil menjadi ayah dan guru spiritual yang baik dan damai Dengan kajiannya tersebut Dan sebagian lagi menganggap bahwa pemikiran sang guru sudah jauh tinggi Hingga tak mudah dicernak kebanyakan muslim pada umumnya Namun bagi sebagian yang lainnya Mereka menyayangkan ucapan itu keluar dari sosok orang yang wawasannya luar biasa Namun ketika dia berbicara tentang tarikat Ma'rifat bahkan hakikat yang disampaikannya Tidak mencerminkan bahwa Saiful Karim adalah sosok pencaramah Islam Tulen Yang malah banyak mengadopsi pemahamannya Yang dikutip dari kitab Injil yang sekarang beredar Maraknya kabar yang telah diangkat Hingga banyak orang mencari tahu Apa rencana besar Saiful Karim sesungguhnya Hingga Bu Yahya menegaskan hal penting ini Selengkapnya Mari kita bongkar Dengan menyimak sampai selesai Agar tidak salah paham Allah Ya Rabbi Memang orang-orang semacam ini Untuk bagi kalangan orang-orang yang awam Akan menganggap ini adalah orang yang luar biasa Bahkan saya ingat dengan orang ini Saya sudah memperhatikan orang ini sejak lama Nih, hati-hati ya Jika perkara-perkara seperti ini dibiarkan Ini akan berbahaya terhadap umat Nanti orang-orang yang tidak kompeten Terkhusus dalam perusahaan agama Semau ETW ngomong perkara agama Nah ini yang akan menjadi bahaya Inilah Kiai Haji Saiful Karim Yang adalah seorang guru kajian Maharipat tingkat tinggi Yang posisinya kini banyak disamakan Dengan Panji Gumilang, Hiyang Weldo Buya Sakur dan tokoh serupa lain Yang dianggap sesat Serta belum dipiralkan sejumlah media Seperti hal Abdullah bin Ubay Pada zaman Rasulullah Yang secara alisan menyatakan dirinya Beragama Islam Namun secara batinnya Sangat benci Hingga menyusun segala cara licik Untuk merusak agama Islam Dari dalam Saiful Karim yang tampak Di beberapa kesempatan Banyak memberikan pernyataan Yang berbeda jauh Kini kembali dipertanyakan Usai dirinya meragukan Al-Quran Hingga menerjemahkan Al-Quran Dengan pemahamannya sendiri Seolah mengatakan Rasulullah Tak pakai otak Menghalalkan darah Hingga mengetahui 95% orang akan meninggal Menyepelekan kesesatan Hingga surga dan neraka Cuma nakut-nakutin Yang seolah hanya ilusi Dan pantas bila salah satu guru Selalu berbicara Jangan berguru kepada orang yang tahu ceritanya Tapi bergurulah kepada orang yang tahu jalannya Berarti apa yang biasa disampaikan terkait kajian ma'rifatnya tersebut Dia berbicara ilmu menurut pemahamannya saja Karena ketika hanya bercerita Dan kalau dia pintar Asal dia paham dan dia mengkaji Maka mau berbicara setinggi apapun Dia akan bisa Tapi belum tentu orang yang bicaranya tinggi Sesuai dengan apa yang dilakukan Dengan perjalanan ruhaniahnya Dan untuk mengungkap maraknya Kabar terkait apa yang disampaikan Saiful Karim Hingga pentingnya penjelasan Soal apa yang diserukannya tersebut Inilah tanggapan Bu Yahya yang memberi perhatian khusus soal ini Lihat dari siapa kau mengambil agama Ilmumu itu adalah ilmu agama Jangan diambil secolah dari orang yang benar Maka hukumnya gak boleh Dan membahayakan Kalau anda belajar ilmu agama Ilmu iman kepada orang yang tidak sefaham Iman dan akidahnya kepada anda Dan awal ketersesatan adalah orang yang gak waspada Saya akan bisa memilah dan memilih Itu awal kesombongan orang yang baru belajar Kok soal milah milih Milih apa? Kok sombong bener? Gak boleh Jangan belajar kecuali kepada orang yang memang akidahnya sama dengan anda Khususnya bagi pemula Orang-orang awam Jelas Ustaz ya akidahnya jelas Faltam duru amman ta'khodutinakum Dari siapa kau ambil agamamu Tidak boleh Dan jangan main-main urusan agama Kalau anda belajar ilmu-ilmu dunia Boleh dengan siapa saja Tapi urusan agama harus jelas Sehingga ada sambung Gurunya siapa? Gurunya siapa gurunya? Arti apa? Kita bakal tidak ada Kok kayak kekurangan Ustaz saja Tapi dia enak Nah itu yang jadi masalah yang terbatakan Enaknya itu Sudah kau mulai kecantol Sengsem Kalau ada orang yang mengajarimu yang jelek Kalau dia cerdas hebat Gampang kena Wah orangnya pinter Kan bahaya teman Orangnya bodoh bebel Aman anda Tapi ini justru Dia pinter Cerdas Memahaman kepadamu hebat Padahal memasukkan akidah sesat Itu yang paling bahaya Kok malah kagum Tapi kan saya ambil baiknya saja Awal kesombonganmu Dengar Ngambil yang baiknya saya Ini baru belajar Kok tau baik buruk Ini gimana? Dari siapa kau ambil agamamu Dan jangan pernah main-main Dengan urusan agama Kalau anda belajar ilmu agama Ilmu iman Kepada orang yang tidak sepaham iman dan akidahnya Itu bisa menjadi awal ketersesatan bagi orang yang tidak waspada Kata Buya Yahya yang memberi perhatian secara umum Untuk pembelajaran agar menjadi perhatian untuk kita semua Sementara terkait sejumlah ungkapan saipul karim yang telah disampaikan Akan memberi kebingungan Bahkan bisa memberi kesesatan bagi mereka yang awal Dan belum tahu dalam soal Islam Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa Jangan terkesima dengan kepintaran orang lain Karena ilmu yang tidak dilangsungkan dengan amal dan ikhlas Maka ilmunya tidak bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Bahkan justru bisa menjauhkannya kepada Allah Dan kelak di hari kiamat Azab yang paling besar kepada orang yang berilmu Tapi mencabut manfaat dari ilmunya Wallahu'alam biswa Harta yang kita cari pagi, petang, siang dan malam itu Belum tentu kita nikmati Maka salah satu investasi akhir sampai ke alam berzak kita adalah Pembangunan Pondok Pesantren Di antaranya yang terpercaya Pembangunan Pondok Pesantren Gunung Pandak Malang Rekaneng Wakafnya B.R.E. 1174-01-00554-560 Atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822-2847-0705 Berkeriskinya, anaknya anak soleh-solehah Menjadi penghafal Al-Quran Dan negeri ini menjadi Bel-datun toy batun warabun wafur Pahala terus mengalir Meski umur kita telah berakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!